Kan sekarang ada seorang Qiyai yang sangat alim di Banten. Yang ini siapa? Qiyai Imad ya? Saya tidak mengingkari kealiman beliau. Sebagai sebuah penelitian, itu tantangan hebat bagi para habaib. Meskipun itu menyakiti banyak zuriat nabi dari kalangan al-Ba'lawi. Dalam hal ini kami punya pandangan sendiri. Beliau kan beralgumentasi. Argumennya lumayan memukau. Tapi bagi saya, ya biasa aja. Mungkin tidak ada yang kenal sebelumnya. Tapi karena cinta kepada kekasih-kekasihnya, kita berkumpul meskipun di atas terik matahari yang luar biasa panas, yang luar biasa. Salawat kepada Abu'l Alamin, Sayyidul Wujud, Sayyidul Saqalain, Sayyidina Muhammad SAW, yang disebut dalam kitab. Salawat Al-Akbar, Al-Azam, Abu'l-Aruwah, Bapak sekalian alam semesta, Bapaknya semua ruh. Jadi walaupun secara nasab jahsat, Sebagian besar yang hadir mungkin bukan zuriat Nabi, Tapi ruhnya adalah Anak-anak ruhani Nabi Muhammad SAW. Namun tidak boleh iri Dengan yang lahir darahnya, Darah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu bagian dari takdir Allah SWT. Siapa yang kemudian boleh Mengingkari Protes, Ya Allah kenapa saya lahir menjadi Saudaranya Al-Habib Taufiq Kesegaf Atau zuriatnya Al-Habib Ali Abdullah Al-Aidrus Tidak bisa protes. Tapi mohon maaf Para Sayyid, Para Sadah, Tidak boleh GR juga. Siapa yang beri antum nasab? Emang belum milih. Kan tidak milih juga. Maka syukurnya para Ahbah, Para Sadah, Mesti tentu lebih besar daripada kami. Dan kami akan mengikut rasa syukur itu. Bar-di Barakatikum. Dafa Allah wa annal bala. InsyaAllah. Buru saya ada seorang Wali Mastur. Itu berpesan. Selama masih ada Wali Allah. Dan Ashraf, Saadah. InsyaAllah kiamat Allah undur. Dan yang paling pasti, Yang saya meri bacanya, Di Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi Minni Min'itrati Min'waladi Fatimah Malah kita ditegaskan begitu. Imam akhir zaman yang Mana Beliau jadi imam, Makmungnya Nabi Isa Itu dari Zuryat Sayyidah Fatimah. Nggak main-main. Oleh karena itu, Salah satu Fitnatul Ahlas Yang disebut dalam Riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Fitnatul Ahlas itu Fitnatul Fitnatul Ahlas itu Fitnatul Ahlas itu Yang tidak berhenti-berhenti. Makanya dulu, Tadi kami ngobrol dengan Habib Taufik, Dulu pernah ada. Tapi sekarang akan Lebih dahsyat. Orang mengatakan Bahwa Zuryat Nabi Muhammad SAW Dari kalangan Ba'lawi Tidaklah sahih. Ya, Itu masa lalu saya. Dulu saya juga Begitu. Ya, Masa harginya Dahaba'i. Nggak mungkin. Ternyata Dari Sumatera Barat Cukup pindah sedikit Ke Riau Udah ketemu. Kami ke Ketapang Ketemu Kampung Tuan-Tuan. Jadi kata Sadah Bahasa Arab Jama' dari Sayyid Berarti Tuan Diterjemahkan Ke bahasa Melayu. Ketapang. Ada yang sudah Pena Ketapang Para Haba'i. Kayaknya Habib Taufik sudah ya? Kalbar. Ya, Kalbar. Alhamdulillah kami datang Kesana Masya Allah Masuk ke kampung Tuan-Tuan. Itu kampung Luar biasa. Namun Riau Mobil khusus Indra Girihulu Lebih maju. Melalui Dupati Pak Sedda Meresmikan Makom Para Haba'i Sebagai situs Bersjarah. Kita Plus buat beliau. Semua. Ini kemajuan Luar biasa. Semoga nanti Kedepan ada Nasab Haba'i Disini. Nasab beliau. Biar orang tahu Ini loh Nasabnya. Perdebatan Nasab itu Saya Saya bukan peneliti Nasab Tapi kami Abdi Hadis Nabi Muhammad Salah Salam Pengabdi Hadis Nabi Dari tahun 2004 Kami Kami belajar Sahih Bukhari Muslim Sampai sekarang Masih belajar Dan mengajarkannya Dijasakan Beberapa Masyaikh Ada yang Ashraf Ada yang Saadah Ada yang KK di Jawa Ada yang dari India Dan dari Arab Tapi Tapi wajah saya Bukan Arab Saya Ini Arab Ma'lum Salah Hadis Judul Babnya Ma'rifatul Ansab Mengetahui Nasab Tapi itu bukan untuk Nasab Seperti ini Namun Ilmu ini pun Bermanfaat Bisa dipraktekkan Kepada Mengetahui Nasab Para Ashraf Para Saadah Ternyata Perdebatannya Hari ini Dimana Tadi yang Ditawasulin Oleh beliau Al-Habib Taufik Yang dibaca Oleh Zuryat Beliau Al-Habib Ali Ubaidullah Bin Ahmad Itu ya Bener gak Yang lagi rame Di Youtube Bener ya Abdullah Atau Tasghirnya Tasghir itu Dikecilkan Biasanya Itu tradisi Para Masyaikh Karena Ulama' Wali-wali Allah Itu namanya banyak Ini salah satu Seni punya nama Ada Nama Nama Jasadnya Abdullah Tapi ketika Dia Mengenal Allah Dia menyebut dirinya Ubaidullah Abdullah Itulah Sayyidina Muhammad S.A.W Ubaidullah Aneh Dia bilang begitu Sayyidina Ubaidullah Bin Ahmad Ini Mulai Dipertanyakan Beliau ini Ada atau Tidak Itu wajar Jadi kalau ada yang Meritik Jangan marah Aba Kan sekarang Kan sekarang ada Seorang Kiai Yang sangat Alim Di Banten Ini siapa Kiai Imat ya Saya tidak Mengingkari Kealiman beliau Sebagai sebuah Penelitian Itu tantangan Hebat Bagi para Habait Supaya apa Mesti ada juga Yang membahasnya Tidak dengan Emosi Tapi membahasnya Karena dia Membahas Sepakai buku Pakai tulisan Kita balas Pakai tulisan Dia buat ceramah Kita buat ceramah Kan beliau Katanya Zuryat Syarif Idhatullah Juga Kalau Ia berarti Jalur Ashraf Kalau benar Ya tinggal Kuat-kuatan aja Pakai kekuatan Ilmu Meskipun Itu menyakiti Banyak Zuryat Nabi Dari kalangan Al-Ba'alawi Dalam hal ini Kami punya pandangan Sendiri Beliau kan Berargumentasi Argumennya Lumayan memukau Tapi bagi saya Ya Biasa aja Kenapa? Apa kata beliau? Ubaydullah Ini nama dia Tidak muncul Dalam kitab-kitab Biografi Di abad itu Betul gak? Ya wajar Di zaman itu Gak ada dokcapil Pak Sekda Pak Sekda Namanya Ada gak Di hidup Capil? Henry gitu Banyak pak Namanya Henry Henry apa pak? Henry Zal? Uh itu banyak Ratusan Namanya Henry Zal Di zaman itu Gak ada Namanya sistem Online gitu Gak ada Kalau Argumentasi Teori Yang dibangun Kalau Nama orang Ini tidak Ditulis Di masanya Dalam kitab-kitab Tarajun Biotalajun Itu biografi Kitab-kitab Sejarah Terus dia Tidak ada Begitu kira-kira Yang saya simpulkan Kalau salah Mau nanti Diluruskan Kalau itu Alasannya Nama Para sahabat Nabi Pun tidak Ditulis Di masa hidup Mereka Kapan Kapan ditulis Kapan ditulis Satu abad Dua abad Setelah mereka Itu muncul Kitab Imam Ibn Sa'ad Muncul kitab Imam Bukhari At-Tarih Al-Saghir At-Tarih Al-Kabir Itu satu abad Dua abad Setelah Sahabat Nabi Soal-Salam Jadi kalau kita Pakai teori itu Teori apa? Kalau nama Dia gak ada Dalam kitab biografi Berarti orang ini Gak ada Gitu Kalau begitu Sahabat Nabi Gak ada semua dong Ya Saya mau tanya nih Emang Wali Sembilan Namanya ditulis Dalam kitab sejarah Di zaman itu Harta risalah Hari ini Yang disebut Risalah Wali Sembilan Itu risalah Yang ditulis Muridnya Atau murid dari muridnya Atau pengikutnya Gak ditulis Di zamannya Jarang Kecuali ada satu manuskrip Yang sampai sekarang Gak ada nama Anonim Alhamdulillah kami 2009 2010 2011 Ikut meneliti Manuskrip Nusantara Masjid Tulusan Tangan Itu kertasnya Kalau diangkat Jatuh Pecah Digimbing oleh Prof Oman Fatur Rahman Jadi kita mencari Kemana-mana Ya Jadi Kalau ada yang Mengkritisi Para Sayyid Para Habaid Ya Saya prihatin Karena banyak yang Emosi juga Bagi saya Kita tanggapi saja Dengan Kepala Dingin Itu secara Keilmuan Kalau dalam Bab Adab Dan Bab Fiqh Begitu juga Bab ada satu ilmu Yang menjadi kitab Al-Kabair Dosa besar Dosa besar Salah satu Dosa besar Orang Menasabkan dirinya Kepada selain Ayahnya Ini Saya mau tanya Menurut Yang hadir ini Al-Habib Abdullah Al-Hadda Itu Wali gak? Gak usah Gak wali Ulama gak? Al-Atas Yang kita tulis Ratibul Atas Al-Idrus Saya dapat juga Toriqah Al-Idrusia Ada juga Toriqah Al-Idrusia Dapatnya Dibanjar Tau-tau disini Di Indraegiri Banyak orang Banjar juga Bahkan Walaupun Tidak disepakati Sheikh Muhammad Arsyad Datuk Kelampayan Ada yang menjemput Nasabnya Kepada Al-Idrus Mungkin Karena ketika Di input Kurang pas Para Zuryat Wali Songo Ketika di input Danobito Kurang pas Akhirnya Muncullah Protes ini Ini pun juga Harus jadi pelajaran Bagi kita Terutama Pengurus Pengurus Surabitwa Apa Apa masalahnya Gitu Kalau bahas begini Udah harinya panas Kepala ikut Panas Saya biasanya Bahas tasawuf Mahadis Jadi bahas Ilmu nasab deh Tapi Seperti kami Sampaikan Saya bicarakan Dari sisi ilmu Hadis Jadi kami Kalau dapat Riwayat Hadis Misalnya Hadis Abdullah bin Zubair Sufyan Al-Ansari Muhammad Ibrahim Begitu Ketika kami ketemu Kami tidak akan cari nama dia Dari buku yang sezaman dengan dia Karena gak ketemu Ketemunya dimana? Di buku setelah dia hidup Abad setelahnya Atau abad setelahnya lagi Itu biasa Dan dalam ilmu adab Ilmu aqidah Bahkan ilmu tasawuf Menisbatkan diri Kepada bukan ayahnya Itu pantangan Seorang muslim Apalagi ulama Apalagi kutub Wali kutub Gak mungkin Jadi kita bedakan Ini bab ilmiah Tadi Secara Ini sekarang bab Bab aqidah Bab fiqih Apalagi Dalam tasawuf Jangankan Menyebutkan Nasab ayah Nasab guru Jangan boleh salah Di hadis juga sama Orang yang keliru Nyebutin Nasab gurunya Atau Gurunya Itu bermasalah Bisa hadisnya mudallas Bisa mukolib Makhlub Dan mutorib Sekelah macam Oleh karena itu Saya yakin Hakul yakin Seperti Habib-habib Yang kita sebutkan tadi Pemilik ratif Penulis ratif Mereka Mustahil Menisbatkan Dirinya Menasabkan Sanat Renji Silah ayahnya Bukan Kepada Selain ayahnya Itu mustahil Itu secara adab Karena mereka orang yang Adqannas Akhfavunnas Ya Akhsannas Orang yang paling takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi kepada Muhibbin Para haba'i Pecinta Para zuriat nabi S.A.W. Tidak usah khawatir Bahwa zuriat nabi Yang memegang Nasab itu Insyaallah mereka Tidak berbohong Atas Nasabnya Tapi ya Para zuriat nabi Jangan seneng dulu Habib Kalau gak ngaji Alim gak? Jangan begitu aja Habib Kalau gak ngaji Mending pakai gelar Sayyid aja Gak usah pakai Habib Mohon maaf Pakai sayyid aja Itu lebih aman Karena Al-Habib di Yaman Di habber maut Hanya untuk Kibarul ulama Minar 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 Zuriya Hanya untuk Zuriya-Zuriya yang alim Cuma di Indonesia Udah Udah kepalang basah Baru lahir Main gundu aja Habib Ya Akhirnya Nama Habib Yang agung itu Menjadi rendah Kelasnya Jadi kurang tinggi Ya ini Keprihatinan kita Melihat perkembangan nasab Namun ini Tidak bisa dibendung lagi Sudah menjadi istilah Maka beda istilah Habib disana Dengan Habib di Disini Al-Habib Ini negeri kita Semua yang bernasab Kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W Dan Yang terakhir Ini Kajian hadis Semoga gak panjang ya Ya Ini kajian hadisnya nih Tentang Pentingnya Mencintai Zuryat Nabi Muhammad S.A.W Dulu saya Termasuk tidak percaya Dengan Zuryat Nabi Gitu bahasa ikda Gak percaya Ya Baru benang Baru percaya Jadi Bahasa Arab saya Yang Alakadar ini Tapi kata teman-teman Sih lumayan faseh Ya Walaupun hidung Gak semancung Habib Taufik Tapi lumayan lah Hari-hari Ngajar pakai bahasa Arab Ini bahasa Arab saya Berkat saya ngaji Kepada Zuryat Al-Hasani Dan Huseini Ada yang ngajib Saya gak tau Semoga belum Masih hidup Habib muda Tiba-tiba Habib Omar Tiba-tiba dia bilang Saya mau ngajimu Setelah hadis Sama kamu Dia bilang Mana mungkin Aneh ngajarin antum Terus dia bilang Aneh mau ngaji Akhirnya dia datang Balik-balik Ke asrama Santre Dan tidak mau Saya menjelaskan Bil Indonesia Dengan bahasa Indonesia Maunya pakai bahasa Arab Akhirnya 2006-2007 Lidah saya masih kaku Ngomong bahasa Arab Berkah Al-Habib Muhammad namanya Itu Allah Angkat hal Semua masyakiri Semua Penghalang di lidah ini Berkat Ditanya Amah Habib Jadi saya mikir Ini dia yang belajar ke saya Terus yang belajar ke dia Maka lisan ini pun Bapak-Ibu Bisa bercerama Bisa baca kitab Itu berkah Allah kirim Seorang zurat Nabi SAW Zahirnya dia belajar Hadis kepada saya Batinnya saya dapat Istindad dari dia Al-Madad An-Nabawi Sallallahu alaihi Wassalam Maka benarlah Kata Nabi Muhammad SAW Apa kata beliau Kulu nasabin In kota'a ila nasabi Kulu sanadin In kota'a ila sanadi Semua nasab Semua nasab Nasab itu Coba lihat Ini Sambing saya ada ayah saya nih Saya Ar-Rajasin Bin Muhammad Nur Akmal Bin Nur Muhammad Bin Abdul Hamid Udah habis itu kita bingung Mana lagi nih Sampai disitu aja Persis seperti dikatakan Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Saya hanya tahu Empat nasab ke atas Persis Saya hanya tahu Empat nasab ke atas Coba tanya Al-Habib Taufik Coba tanya Zuryat Al-Habib Ali Abdullah Sampai Nabi Adam Bisa baca Benar ya Itu Yang disebut Mu'jizat Nabawiyah Jadi mu'jizat Nabi ini Ada tiga Quran Nasab Yang ketiga Sanad Sanad ini bagian saya nih Karena kita gak punya nasab Kita kejar lewat Tapi tetap aja Gak bisa jadi hadib Ya walaupun pakai sorban Aning gak bisa jadi hadib Kenapa Yang paling bisa kami kejar Yang Yang ahwal ini Apa Sifatnya Nabi Salah Apa sifatnya Nabi Rasulullah Ala ilmu Maka Jika ada Ahwal Orang yang bukan Zuryat Nabi Ingin mengejar kemuliaan Dia dapat mengejar Sifat Al-Muhammad Tapi Zat Al-Muhammad Siapa yang dapat Pada Zuryat Nabi Salallahu alaihi Wassalam Cuma saya senang juga Gak bisa dikejar juga Bapak ini Oleh orang yang punya zatnya Jadi kalau habib Gak ngaji Tetap gak dapat Sifat Al-Muhammad Alhamdulillah Fashtabikul Khairat Ya kita lomak-lom Alhamdulillah kami Beberapa tahun Khatam Sahabu Khori Muslim Budaw Terimizin 6 kitab hadis Tambah kitab ini Kitab itu Alhamdulillah Untuk ngejar Biar nur kita gak ketinggalan Nama Zuryat Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wassalam Bapak ibu Jangan mau ketinggalan Gak bisa baca Sahabu Khori Yaudah mau lidah Aja tiap minggu Kalau besok tiap malam Baca Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wassalam Apa kata Ahli syair itu ya Gimana kalimatnya Yang hafal itu Man kana Muhammadun Fi baitihi Gimana La yahtaju Ila suruji Saya lupa nih Ya baru kemarin Kita baca Siapa yang ada Nabi Muhammad Di rumahnya Dia tidak butuh Lagi kepada suruj Suruj itu jama' Dari siroj Cahaya Pelita Ini keluar dari Riwayat Sahih Bukhari Dan Muslim Bahwa Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Aisyah Ini bukan Zuryat Nabi Bukan Ahlul Bait Bukan Ahlul Bait Bukan dari Abdul Muttalib Bukan Itu Binti Abi Bakar Jatuh 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 Jarum Lagi Mujahid Bayangin nih Istri Nabi Masih Mujahid Jatuh Jarumnya Malam hari Cari-cari-cari-cari Udah pakai lampu Gak Dapet Tahu-tahu Sayyidatuna Aisyah Nurul Wujud Nurul Anwar As-Siraj As-Syams Al-Badr Sayyidina Muhammad Sallallahu Masuk Apa kata Sayyidatuna Aisyah Ketika Kekasihku Datang Wajahnya Masuk Kedalam Hujrohku Itu Wajahnya Lebih terang Dari lembulan Purnama Akhirnya Itu jarum Dimana Jatuhnya Langsung Aku tahu Langsung Diambil oleh Sayyidatuna Aisyah Inilah Yang disebut Dalam Syair tadi Orang Yang jika Ada Nabi Muhammad Sallallahu Dalam rumahnya Tidak butuh Lebih cahaya Tapi dalam Ilmu Rohani Ilmu Tasawuf Al-Bayt Al-Hakiki Ay-Sadruka Wa-Fi-Sadr Fi-Bait Wa-Huwa Kolbuka Di dalam Diri kita ini Ada rumah Rumahnya Bernama Dada Dada ini Ada rumah Lagi Di dalamnya Kamar lagi Dalamnya Bernama Kolbu Maka Berkalamlah Ulama-ulama Awliyaullah Kolbul Numin Baitullah Kolbunya Orang beriman Bait Baitnya Allah Kenapa dia jadi Baitullah Karena Allah Memandang Kedalamnya Kapan Allah Mandang Kedalam Kolbumu Jika Di dalamnya Ada Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Maka Allah Tidak akan Lihat Kolbu Kita semua Kecuali Dalamnya Ada Nur Cinta Kepada Beliau Dan Cinta Kepada Nabi Muhammad Kalau tidak Cinta Kepada Zuryat Nabi Muhammad Dan Pewaris Ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kalau Pewaris Nasab Habae Pewaris Ilmu Ulama Itu yang disebut Di hadis Semua Sanat Ilmu Terputus Keculi Sanatku Oleh Karenanya Kami Waktu Kecil Bertarikoh Naqshbandiya Tarikoh Kami Bernasab Bercambung Bersanat Kepada Sayyidina Ja'far Sadiq Semi Ja'far Itu anak Siapa Ja'far Bin Muhammad Al-Baqir Bin Ali Zainal Bin Hussein Bin Ali Dan Kami pun Mengambil Tarikoh Yang lain Selain Naqshbandi Semuanya Bersanat Tarikoh Ini Ahlu Sunnah Ini Tarikoh Ahlu Sunnah Kullu Turuk Semua Tarikah Tantasibu Ilah Abid Turab Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Semua Tarikoh Ini Tarikoh Apa Aja Abagur Skumpul Tarikoh Saman Qadiri Mama Falak Ada 27 Tarikoh Di Bogor Semuanya Bersanat Kepada Sayyidina Ali Dan Perhatikan Itu bukan Gak perlu Jadi Rafidah Gak perlu Jadi pencaci Sahabat Mencintai Ahlul Baik Mencintai Sahabat Satu Pakat Itulah Ahlus Sunnah Wal Wal Jamah Kita Juga Gak Akan Mau Ngamuk Ngamuk Sama Teman Syiah Kok Enggak Mereka Mungkin Keliru Aja Akhirnya Menghujat Sahabat Sahabat Nabi Bapak Ibu Saudara Saudariku Para Hadirin Saya Senang Sekali Dengan Persemian Kampung Mufti Indragiri Kita Jadi Faham Bahwa Sejarah Zulat Nabi Dari dulu Selalu Kontribusi Kepada Kampungnya Tempat Negerinya Dan mereka Tidak Mengharamkan Untuk Bekerjasama Dengan Kesultanan Pemerintah Nah Ini Juga Bisa Nanti Memahami Kenapa Al-Hadib Osman Di Batawi Waktu itu Yang menguasai Batawi Bukan Kesultanan Belanda Maka Beliau Untuk Jaga Para Zuryat Dan Ulama Bekerjasama Juga Meskipun Kemudian Muncul Perdebatan Kenapa Muncul Perdebatan Karena Orang Berfikir Batavia Yang dulu Kayak Sekarang Jadi Logikanya Logika Indonesia Pada Saat itu Indonesia Belum Belum Ada Dulu Jangankan Antara Betawi Jangankan Antara Fulan Dan Fulan Dulu Malaka Perang Dengan Johor Malaka Perang Dengan Aceh Minangkabau Perang Dengan Aceh Dulu Minangkabau Perang Dengan Kerajaan Indra Girid Ini Perang Semua Bukan Berarti Mereka Gak Nasionalis Ketika Ini Contoh Saya Mufti Minangkabau Waktu Itu Ada Di Indra Girid Al Habib Fulan Jangan Habib Ali Ketika Saya Berfatwakan Kita Perang Dengan Indra Girid Dan Itu Bukan Indonesia Bro Jadi Orang-orang Yang Mengaitkan Sejarah Habib Osman Yang Kemudian Terlihat Baik Dengan Pemerintah Yang Datang Saat itu Waktu itu Belanda Mereka Logikanya Indonesia Padahal Saat itu Belum Ada Indonesia Indonesia Dulu Batavia Punya Belanda Sampingnya Kerajaan Banten Sampingnya Kerajaan Cerebon Kerajaan Kerajaan Waktu itu Belum ada Indonesia Maka Siapa yang Paham Sejarah Hati-hati Dalam Menyimpulkan Teks Teks Sejarah Apalagi Hari ini Saya sedih Sekali Beberapa Kiai Beberapa Gus Nyerang Habaib Nyerangnya Pakai apa Pakai Teks Yang Ditulis Oleh Londo Ya Orang Belanda Nulis Tentang Habib Fuladlo Dia Percaya Ya Vandenberg Cerita Snoop Cerita Dia Percaya Dengan Berita itu Ini yang Harus Kita Waspadai Kok Dia Percaya Dengan Berita Orang Belanda Untuk Menghancurkan Untuk Mencacimaki Zuryat Nabi Ulama Ulama Ya Terlepas Dari Apa Yang Terjadi Saya Menghormati Mereka Yang Berkomentar Masalah Ini Tapi Ilmiah Disambung Ilmiah Jangan Pakai E Emosi Ya Al Kulihal Saya Cinta Dengan Mereka Semua Jadi Yang Mengingkari Zuryat Nabi Sekarang Itu Mereka Ternyata Banyak Bernasab Kepada Wali Sembilan Kita Pun Cinta Kepada Mereka Jika Betul Mereka Punya Nasab Karena Saya Yakin Mereka Tidak Memasukkan Nasab Meskipun Tidak Ter-input Dalam Rabita Apalagi Yang Sudah Jelas Sahihnya Yang Ada Namanya Di Rabita Al-Wiyah Semoga Para Ulama Para Habait Kembali Bergan Dengan Tangan Dan Kita Tunjukkan Kepada Umat Bahwa Kita Adalah Waris Dan Antun Para Habait Adalah Pemegang Nasab Bersama Memperjuangkan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Barangkali Itu Dari Kami Al-Fakir Al-Razi Hashim Semoga Yang Hadir Ini Dapat Rida Berkah Dari Allah S.W.T Dan Negeri Kabupaten Indrageri Hulu Mendapatkan Rahmat Berkah Tambah Maju Peradabannya Amin Demikian Dari Kami Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh